Intro Mahkamah Konstitusi menggelar sidang pengujian Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik pada selasa 17 November 2020 dengan agenda mendengarkan keterangan DPR dan Presiden. Permohonan yang terregistrasi dengan nomor 81 tahun 2020 ini diajukan oleh Arnoldus Belau, Pemimpin Redaksi Media Suara Papua dan Perkumpulan Aliansi Jurnalis Independen. Dalam persidangan ini DPR berhalangan adir, sementara kuasa Presiden diwakili dirjen aplikasi informatika Kemenkominfo, Samuel Abrijani Pangarpan. Dalam keterangannya bahwa ketentuan pasal yang diuji telah merumuskan dengan jelas dan memberikan jaminan kepastian hukum karena merupakan norma penyeimbang dan kewajiban pemerintah yang diatur pada pasal 40 ayat 2A Undang-Undang ITE dan telah membatasi bahwa pemutusan hak akses hanya terhadap informasi dan atau dokumen yang melanggar hukum dan peraturan perundang-undangan. Bahwa pemutusan akses terhadap situs suarapapua.com telah melalui proses yang ditentukan peraturan perundang-undangan yaitu telah melalui verifikasi oleh tim taks posesif dan hasil verifikasi dinyatakan bahwa situs suarapapua mengandung konten yang melanggar hukum yaitu konten separatisme. Maka mekanisme pelaksana secara teknis telah diatur oleh hukum sehingga tidak menyalahi prinsip prediktabilitas Kementerian Komunikasi dan Informatika juga menyediakan situs trust positif dalam rangka transparansi penanganan konten internet yang melanggar hukum. Dalam pelaksanaan pemutusan akses hanya dilakukan terhadap informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar hukum dalam rangka melindungi hak asasi individu lain, kepentingan umum, dan atau keamanan negara. Bayu Caksono, Hamdi MKTV News, melaporkan. Bayu Cakson-P порah diatur mengenai laluan setuh ий direkt QU Bayu Caksono, Hamdi Bayu Caksono, prepare yd 15.COM やouver